Kacang Mede Rumah seorang warga yang berada di Dusun Ngadipiro, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Jatistrono, Wonogiring, Jawa Tengah tak pernah sepi akan hirup pikuk pengolahan kacang mede. Industri rumahan kacang mede milik Fitriya Handayani ini telah berdiri sejak tahun 1990. Dalam sehari produksinya mampu mencapai 100-200 kg kacang mede. Pasca pandemi COVID-19 yang berlangsung 3 tahun lalu, produksi mede rumahan ini pun terus mengalami peningkatan penjualan hingga 20%. Ada dua varian kacang mede yang mereka jual, kacang mede original dan kacang mede bumbu bawang. Harganya pun cukup terjangkau dan bervariasi. Kacang mede original dijual dengan harga 114 ribu rupiah per kilogram. Sementara untuk kacang mede bumbu bawang di harga 128 ribu rupiah. Ya tentunya ada peningkatan ya mas, soalnya kalau pas pandemi itu mau kirim akses jalan banyak yang ditutup. Pasar juga sepi, banyak lockdown sebagainya. Ini setelah pandemi ini ya mengalami peningkatan, pasar sudah mulai dibuka, ekonomi juga sudah mulai bangkit. Tahun ini berarti ya mungkin sekitar peningkatan 20%. Untuk pelanggannya tak hanya dari Pulau Jawa, namun sudah ke Bali hingga Subatra. Sejumlah petani di desa Sukowiono, kecamatan Padas, Sengawi, Jawa Timur, mengumpulkan bonggol pisang dan sayuran sebagai bahan untuk dijadikan pupuk mikroorganisme lokal atau mall. Dalam pembuatan mall, para petani hanya memerlukan sejumlah bahan yang ada di sekitar mereka. Mulai dari bonggol pisang atau sayuran yang kemudian akan dilakukan fermentasi ringan urin ternak seperti sapi, kambing, atau kelinci. Proses fermentasi ini membutuhkan waktu selama dua minggu. Setelah itu, mall siap untuk diaplikasikan ke beberapa tanaman. Nah itu bisa untuk diaplikasikan di semua tanaman, bukan hanya tanaman lepas di jajah, tanaman polo juga bisa, dan tanaman buah-buahan bisa, dan sayur bisa. Dalam satu bulan, kelompok tani desa Sukowiono mampu memproduksi pupuk mall sebanyak 1.500 hingga 2.000 liter. Untuk satu liter pupuk mall cair dihargai 7.000 rupiah. Pupuk ini sudah banyak digunakan oleh para petani dari luar wilayah Ngawi, dan kelebihan dari pupuk ini bisa disimpan hingga 3 tahun lamanya. Tim Liputan CNN Indonesia